Total Jemaah Haji Provinsi Bengkulu yang melaksanakan ibadah haji tahun 2024 sebanyak 1.702 orang. Dari jumlah tersebut, dua orang diantaranya meninggal dunia. Atas nama Kadiman Bin Marto Mirejo tergabung di kloter 6 Embarkasi Padang dimakamkan di pemakaman Syuhada Mekah pada 21 Juni. Kemudian Jemaah Haji asal kota Bengkulu atas nama rasmi, Suah, tergabung dalam kloter 3 Padang meninggal pada 29 Juni. Di Rumah Sakit M. Jamil, Padang, Sumatera Barat. Dijelaskan Ketua Tim Akomodasi Transportasi dan Perlengkapan Haji Kandul Kemenak Provinsi Bengkulu Masyuri, untuk asuransi haji saat ini secara administrasi telah diurus dengan menyertakan surat keterangan meninggal dari rumah sakit. Pembayaran asuransi sesuai dengan jumlah 1 kali setoran BP atau biaya penyelenggara ibadah haji sebesar Rp51 juta akan dikembalikan ke rekening Jemaah melalui ahli waris. Sedangkan tahun lalu, sebanyak 17 Jemaah haji meninggal dunia. Berkaca dengan sebelumnya untuk pencairan akan mulai dilakukan setelah pelaksanaan musim haji selesai, yakni pada akhir Juli mendatang sehingga diprediksi akan disalurkan pada awal Agustus mendatang. Setelah proses kita sekarang, kita terus ajukan proses untuk kelengkapan persyaratan, itu nanti diperkirakan habis operasional haji, musim haji, maka itu akan dikirim ke rekening yang bersangkutan. Untuk keluarga sendiri sudah mengetahui untuk mendapat asuransi itu Pak? Dari keluarga sudah tahu, kemudian Jemaah juga, waktu menasih juga sudah kami jelaskan bahwa hak dan kewajiban yang akan didapatkan.